Halo guys, what's up? And still with me? Diga belabahin Boys Love Tips channel Nah, hari ini aku bang Buat kalian semua nih Tentang cara menebalkan alis janggut dan umis Kayak gimana sih caranya menebalkan tanpa pakai pensil alis Biasanya nih, di masa sekarang ini banyak cowok-cowok males banget Pengen punya alis yang tebel Kayak aku nih contohnya, alis aku tipis banget Dan aku pengen punya alis yang tebel tanpa pakai pensil alis Biasanya banyak banget nih cowok-cowok yang males buat beli pensil alis Karena satu, malu Terus juga dua, males buat ribet Aku ada cara yang gampang banget nih Cara nebelin alis dan juga kumis Dan juga janggut tanpa pensil alis Dan ini langsung tebel dan nampak natural seperti alami Nah, buat kalian semuanya jangan lupa dulu subscribe Dan juga komen di bawah kalian mau tips apa aja dari aku Dan tentunya jangan di skip iklan ya Oke, lanjut aja nih Caranya kayak gini Pertama, aku beli kemiri tadi di toko yang ada di depan kosan Deket jalan kaki doang sih Kemirinya cuma harganya seribu rupiah Nah, ini tadi kemiri yang gue bakar Dan ini gue bakarnya bentar doang Malin semenit, dua menitan Dan gosong Nah, abis itu nanti ini aku kasih kertas Dan aku tumbuh Aku tumbuh kan pakai tangan aja sih Bisa pakai palu sih, tapi kagak ada palunya Jadi gue tumbuh pakai tangan aja tuh Terus sakit Buset dah Nah, sampai kayak gini hasilnya nanti Iya, seperti ini tuh Bulet gosong gitu Nah, ini bulet gosong ini Kalau kalian pengen tebelnya itu selamanya Kalian bisa bakar Habis dibakar nanti ditumbuk Nah, nanti minyaknya itu kalian pakai di alis sebelum tidur Ingat, sebelum tidur Dan paginya tinggal dibilas deh Nah, itu lakuin satu bulan Dijamin deh alis kalian bakal tebel banget Cuman perlahan tuh Aku awalnya tuh nggak ada alis sama sekali Cuman ini sekarang udah ada alisnya Dan sekarang aku mau nebelin alis Aku langsung tanpa pensil alis Caranya gampang banget Kamu ambil, kamu pegang aja Pakai tangan Terus kamu pakaiin ke alis kamu Karena dia ini warnanya tuh alami banget Jadi jangan takut Nanti Kayak pakai pensil alis Karena ini nggak Nggak kayak pakai pensil alis Kok beda banget Nah, kalian ini Ini kan pakai tangan Rata yang pakai tangan Nanti tinggal cuci tangan Kalian kan ini Pasti udah bakal hitam Oke, aku lanjut lagi Tuh, Tleton kan perbedaannya Kayak tebel kan Dan tebelnya tuh kayak alami banget Jadi nggak sampai satu menit Alis kalian tebel secara alami Nah, aku ratainnya perlahan Pakai tangan aja Karena kan biasa kita cowok-cowok Nggak punya Kayak brus Kayak apa-apa Macem-macem alat alat peralatan cewek Aku tuh suka banget Pakai kumis Disini Aush Nah, terus jangan lupa diratain Jangan sampai nanti hasilnya cemong Oke, tuh Jadi hasilnya Tentunya nggak perlu ngeluarin uang Sangat banyak Dan juga simple Nggak pakai ribet Dan hasilnya itu langsung kelihatan Nah Dan ini alami banget Jadi kalian kalau ketemu teman-teman kalian Kalian nggak bakal malu buat cowok-cowok Nanti takutnya kan Biasa kalau pakai pensil alis kan Banyak yang Takut dikatanya yang gay Banshee Atau LGBT Lagi galau butuh transferan Dan ini bener-bener Hasilnya tuh natural banget Di aku juga natural banget Tapi kadang sih Kalau aku sih Lebih Pakai ini itu Mungkin agak sedikit ribet Cuman hasilnya itu emang natural banget Lebih natural daripada pakai pensil alis Kalau pakai pensil alis itu kan Kayak kita ada garisnya kan Kalau ini dia bener-bener menyatu sama alis kita Dan hasilnya itu hitam Hitamnya itu hitam kayak alis Kayak alis asli Dan kumis juga Oke guys Dan sekian Itu tadi adalah tips dari aku Di Boys Love Tips Jangan lupa di subscribe Dan juga di komen di bawah Kalian mau video apa aja Selanjutnya Karena aku Pasti usahain Bakal bikinin buat kalian semuanya Dan buat kalian yang Haters-haters I don't even care What you dare say Kalian mau jat aku Hina aku Kalian mau ngatain aku Ngeramehin Atau Di kanan kiri kalian ada malaikat Dan Mungkin bisa intropeksi diri aja Dan aku Salam Salam jumpa Di video selanjutnya Bye bye